Nah, apa aja sih alat-alatnya dan bagaimana fungsi serta cara penggunaannya? Langsung saja kita bahas satu per satu ya. Oke, welcome back to my channel. Di video kali ini, gue bakal unboxing dan review sedikit barang yang gue beli. Barang yang gue beli ini adalah back tool set yang fungsinya untuk bongkar pasang part sepeda. Besisnya, group set. Yuk, kita bongkar aja, guys. Bongkar, bongkar. Ini isinya ada lima ya. Buat teman-teman yang suka ngoprek ataupun maintenance dan servis sepedanya sendiri. Alat-alat ini wajib. Wajib punya, bosan. Wajib banget. Nah, ini aja di sini. Buka, buka dulu. Satu, dua, tiga, empat, lima. Nah, apa aja sih alat-alatnya dan bagaimana fungsi serta cara penggunaannya? Langsung saja kita bahas satu per satu ya, sob. Untuk yang pertama itu, ini ya. Ini namanya kunci bottom bracket yang berjenis hollow. Kunci ini berfungsi untuk memasang ataupun mencopot bottom bracket berjenis hollow tag. Ya, jadi ini BB yang bulat ya. Yang hollow tag dua. Selain itu, bisa digunakan sebagai alat penahan sprocket saat akan bongkar pasang sprocket. Ini buat memasang, mencopot bottom bracket-nya. Nah, ini buat penahan sprocket. Saat akan bongkar pasang sprocket. Ini kunci yang pertama. Lalu, yang kedua. Ini namanya chain tools. Sesuai namanya, alat ini berfungsi untuk mengotak atik rantai sepeda. Atau lebih tepatnya, berfungsi untuk memotong maupun menyambung rantai sepeda. Jadi, kalau misalkan ini ada rantai yang pada saat beli baru, itu kepanjangan, itu bisa dipotong. Dan bisa dipasang kembali dengan alat ini, ya. Untuk pengusuhan rantai sepeda, ya. Kembar ataupun kurang panjang. Lalu, yang ketiga. Ini namanya crank pull. Crank pull berfungsi untuk memasang ataupun melepaskan arm yang masih mengadopsi bottom bracket berjenis BB kotak. Ini kalau kalian lihat disini kuncinya. Ini buat yang kuncinya yang masih pakai arm BB kotak. Lalu yang keempat. Ini namanya kunci BB kotak. Kunci ini hanya bisa digunakan untuk bottom bracket kotak. Untuk penggunaannya, masih membutuhkan kunci inggris sebagai alat bantu pemutarnya. Ini khusus yang BB kotak. Lalu yang terakhir. Yang terakhir ini. Wow, kecewa kali. Ini namanya kunci sprocket atau freewheel, ya. Untuk penggunaannya, mirip seperti kunci BB non-holotech atau BB kotak. Yaitu, masih menggunakan kunci inggris, ya. Untuk alat bantu pemutarnya. Nah, ini. Lima alat ini. Kelima alat ini sangat berguna dan wajib dimiliki bagi teman-teman sepeda yang suka, ya. Untuk paket alat kunci sepeda serbaguna ini terbilang cukup murah, sih, menurut saya. Sebagai referensi. Saya membelinya dengan harga itu 61 ribu rupiah. Walaupun memang kualitasnya kurang bagus. Namun, sangat berfungsi dan sering banget kita pakai, ini pastinya, ya. Itu aja paling cek dari review kita kali ini, ya. Sekian review dari gue. Kalau ada yang mau tanya, bisa cek di kolom komentar. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!